Hai hai teman-teman semua assalamualaikum nama aku Arafi Indra kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman yaitu suikoden 2 dan dimana di part sebelumnya kita lagi mau cari jalan ya dan aku udah tahu karena kan di part kemarin aku kebingungan jadi aku cari guide-nya di YouTube teman-teman aku udah tahu harus kemana ternyata ya nanti dulu nih kita mau ngobrol dulu coba sama orang ini kalian memasuki wilayah dari kekesatriaan Matilda Oh kesatriaan Matilda di sini nih teman-teman kita harus ingat juga nih jika kau tak punya urusan resmi aku minta kalian pergi Oke kita belum bisa ke situ karena memang tujuan kita bukan ke situ teman-teman tapi ternyata di atas kota Muse bangke banget emang tuh cowok ya yang ajudannya si Annabel dia kan bilang kayak soal lautan-lautan gitu temen-temen aku bukan jadi kebawah ternyata di atas Muse yang bener tuh aduh buang-buang durasi aku ya kan dan ya pantuh cikguards kalau nggak salah ini buang aja deh kalau nggak salah ini lemah temen-temen abaikan buat upgrade itu tuh apa equipment jadi bisa dibuang aja kalau nggak salah lemah seingat aku itu Nah tadi aku mau ngomong apa ya Oh ya ada dua orang juga yang bisa direkrut di kota Muse temen-temen jadi kita ke kota Muse dulu karena sekalian lewat juga kok dan ada satu orang lagi yang bisa direkrut di desa Toto desanya sipilika yang udah kebakar gitu temen-temen gitu si Zamza udah ini ya darahnya udah merah tapi biarin aja masih 45 nanti kalau udah dibawah 30 baru Oke nice aku suka musuh ya kan dan aku lihat ya temen-temen yang pada mainin si Foden ini ternyata dia sistemnya pakai itemnya tuh dua aja terus masing-masing satu bawa darah gitu temen-temen jadi darahnya enggak ditaruh di tas gitulah jadi ketika betel kita bisa pakai darah gitu cuman so far buat aku masih oke sih kalau ngelawan musuh-musuh biasa gini monster-monster biasa yang krocok-krocok kayak gini kita ngisi darah itu bisa nanti aja di tas gitu loh ketika habis selesai betel hub nah 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 Aduh belum sekali tabok ya masih kayak perlu dua atau tiga kali tabok Oke ayo Muse itu ditengah sini sih saya ingat aku ya Nah sini bukan ya Allah Aduh ini nyebelin sih seringnya ini hindar dia ya kan eh by the way temen-temen minal izin wafah izin ya Sorry kalau aku ada salah karena iya namanya konten game aku nyablak terus ya kan ngomong terus siapa tahu ada omongan yang kurang genah ya kan kurang enak aku minta maaf Oke eh mana ya kota Muse lu kota Muse dia di tengah sini ini kan ikutin jalan ini aja kan nah ini dia kita kesini dulu temen-temen hub ada dua orang yang bisa direkrut ternyata hub toto-toto-toto-toto-toto-toto nah ini ini si tuta tuh tuta yang waktu itu kita bersama si gengen tuh awal-awal ke mercenary nya si Victor tuh kita sama dia akan keluar benteng mercenary yang masih gengen bertiga waktu itu hei itu Arafi bukan lama tidak bertemu kau tak apa aku dengar benteng terbakar habis untung kamu nggak papa ya tuta Iya tak apa aku juga baik-baik aja untunglah sepertinya kapten gengen juga tak apa-apa nah dekat sini lagi food nah ini siapa nih Huan Arafi aku dengar semuanya itu pasti sangat mengerikan ini siapa ya aku baru pertama ketemu kan tuta dengarkan aku akan ada perang besar lagi maaf aku harus melibatkanmu tapi kita perlu dokter iya dokter Huan tuta pergi bantu ke tempat Victor eh tapi aku belum tak apa-apa kau cuma perlu sedikit pengalaman hati-hati iya dokter Huan Arafi tolong jaga tuta Oh jadi si tuta ini mungkin dia ada skill sedikit untuk kesehatan ya temen-temen untuk kedokteran nah ini dia disuruh sama dokter dokter Huan untuk mengurus bagian kesehatan di si Victor gitu loh di pihak Victor Oke aku akan ke tempat Leona nah dia mau ke tempat Leona habis itu nah ini kan kita keluar kita masuk lagi katanya temen-temen ngobrol sama si dokter Huan ini nanti kita katanya dikasih resep tolong jaga tuta baik-baik nah dapet resep aduh buang item lain ini harus kita simpen temen-temen karena aku lihat di YouTube thumbnail judul videonya tuh katanya kita nanti akan ada lomba memasak temen-temen jadi resep-resep kita masak gini kayaknya penting untuk nanti kita lomba masak itu Aduh ada-ada aja dan ini apa yang dibuang lagi lima roll 60 DMX to enemies 60 serangan attack untuk semua musuh darah aja kali ya darah saya sayang lagi judul bodo amat ya Halo tolong jaga tuta baik-baik Oke siap Nah sekarang kita ke si Leona temen-temen untuk ngerekrut orang kedua di si di kota Muse ini Leona di mana ya Leona temen-temen iya iya aku lupa ya Leona ini kan yang tadi ya sini bukan sih ini ya coba nah ini nih nih temen-temen hei halo Pilihka ih langsung pada keluar semua Pilihka Arafi dan aku pergi keluar untuk sementara jangan menangis kami akan kembali Pilihka masih diem aja jadi anak baik dan jangan cemas oke Leona makasih sudah menjaga dirinya aku tak pandai menjaga anak tapi aku usahakan hehehe oke nah ini temen-temen yang lagi duduk Anita sebenarnya aku dalam perjalanan berlatih tapi aku tak bisa temukan lawan kalau begini aku tak akan menang darinya ayo lawan aku mau nggak aku bisa kerja untuk menguasa Toran juga tapi wanita itu sebenarnya aku dalam perjalanan lah ini ulang lagi ya loh coba Leona mau ganti anggota kelompokmu tidak aku cuma mau menyapa oke jangan seperti bocah hehehe loh udah gini doang sesuatu rasanya akan meledak jika terus disini kurasa aku akan punya kesempatan memakai pedangku nah ini beda nih percakapan aku bisa kerja untuk menguasa Toran juga tapi wanita itu lah perasaan kita harus muji dia deh coba deh lagi ada apa ahli pedang wanita tidak langka bukan nah ini teman-teman kita harus jawab yang ini nih yang kedua tapi tak ada yang secantik dirimu hahaha kau anak aneh tapi makasih aku senang Oke nah abis itu kita keluar keluar habis itu keluar lagi teman-teman keluar map emang agar ribet tuh kalau ngerekrut dia huu keluar map masuk lagi hehehe kalau nggak salah harus dua kali deh ini kan baru sekali nih sekali lagi berarti tutut 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 tututut Nah ayo kita kayak gitu lagi puji lagi sebenarnya lelah ini sama ya sama aku bisa kerja tapi wanita itu uh sesuatu rasanya akan meledak masih sama aja tapi aku lihat di YouTube dia minta ambilin ini loh minta ambilin wine gitu tapi tak ada yang cantik dirimu hehehe kawan-kawan yang terpemakasih aku senang habis itu udah ya kalau nggak salah keluar lagi nih sekali lagi temen-temen up coba ya keluar lagi sekali lagi please mudah-mudahan berhasil soalnya agak beda nih temen-temen yang gua lihat di YouTube dia minta ambilin wine kalau yang di YouTube Hai Nah terus habis itu dia katanya kadang minta anti toksin tapi yang di YouTube ternyata enggak katanya loh biasanya minta anti toksin Oh ternyata enggak kata yang di YouTube gitu berarti beda-beda nih cewek ada apa ya nih sama aja eh terus yang mana ya kok begini lagi yang ini deh coba lagi kau sedang sibuk bukan nah ini beda nih kau sedang sibuk bukan ada apa kau perlu sesuatu bergabung dengan kami nah ini yang paling atas temen-temen kurasa kau benar ilmu pedangku tak akan meningkat jika aku cuma duduk di kedai saja takkan kulu takkan kulakukan jika bukan untukmu tapi oke aku ikut yee gitu temen-temen ya Anita masuk kelompokmu jika perlu panggil kapan saja sementara aku akan bersantai disini nah seperti itu temen-temen cara kita yang rekrutnya udah tuh kayaknya bisa direkrut ke si leona nanti ya kan tapi untuk sekarang coba kita ganti dia jangan temen-temen kita lihat gitu maksudnya skill ya dia mau enggak ya udah kita lihat ya balik lagi deh ke si leona surya Coba kita lihat tapi lama loh nanti aku harus upgrade dia loh temen-temen kalian mau nunggu kan nih coba ya tolong sekalian lihat deh dia level berapa ini 15 mili ganti dia 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 kan cewek kasihan ganti si siapa namanya Anita level 16 oke level 16 ternyata lebih gede si Anita daripada si mili ya kita pakai deh berarti hehehe Halo Nadia middle-middle berarti is ok sih dia di belakang kan nggak papa bisa kan nah ya bener jadi jauhi disini aja tengah kiri-kanan cewek ya kan Oke dah yuk biar api posisinya yuk kita berarti sekarang upgrade dulu bentar ya temen-temen si Anita doang kok tadi aku ngeliat toko rune di belakang sini kita pasang rune untuk dia mana sih ininya nah ini tuh salam eh 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 yang refine coba yang langka nih weathermanly healing magic healing mah udah si ini si nanami buat ngisi darah-dara gitu speed nambah petek eh ini ATT attack kan for two handsword hmm Anita bukan dua pedang unicorn dia udah punya Falcon ternyata udah punya rune Falcon temen-temen si Anita gitu betul aja Oke coba около Otherwise ya udah bisa nih줄э beli beli-beli imah simpen ditas ya ya udah berarti udah Anita nggak perlu dipasang udah punya Falcon dia rune falcon apaan ya enggak taulah Baru Senendara aja kaya coba pokoknya pas bethel nah berarti sekarang kita ketuk armor aja saya seingat aku ada di nah terurut oh iya sama ini asa senjata beli asa senjata di mana ya loko sih jam-jam masih nanami malah kok malah si jam-jam manami bukan anita tolong lo tuh Hai nasi Anita nggak bisa diapain ya Nita nggak bisa diapain agak ambiguu ya lo malah sih yang lain gitu tempat asa senjata dimana ya armor nggak bisa diapain apa Emang dia udah kuat gila keren banget tempat asa senjata Hai penginapan ini yang tadi ya kron tuh kesini sini sini oh ini ya Nah iya ini terlalu terlalu tolong menurut asa dah nggak bisa juga dong nggak bisa juga tanam apa tanam tanam nggak ada yang bisa ditanam Pak coba-coba item aku punya run kan eh ini apa speed coba deh dia nggak bisa di use nggak bisa di use Titan nggak bisa di use nggak bisa diekwip ya udahlah udah Anita berarti ternyata udah langsung bisa dipakai temen-temen oke yuk sekarang kita ke atas atau kita mau rekrut satu lagi orang boleh deh sekalian ya eh bu bu astagfirullah tapi kayak makin rame ya orang-orang yang NPC Hai ke makin rame loh Hai nah tinggal ke kanan sih ke desa epilika mana ini bukan Oh bukan ini penginapan yang waktu itu sini nih bentar kok temen-temen Nah kita lihat si siapa Anita eh auto aja kalau run kalau run mah nanti aja pas lawan bos hup Ayo Anita buktikan coba lihatkan skillmu ya Allah si jam jam meninggoy lah si Anita nggak nyerang di belakang ya si Anita kagak nyerang kalau di belakang lalu kan Astagfirullah run kok merah sih nggak bisa dia run juga item apa and the run ini mau bisa habis dong ya Hai hmm ya tapi lagian musuhnya juga tinggal satu temen-temen musuhnya tinggal satu itu takut abis ntar runnya dan ini juga meninggoy sih pasti bukan Ya Allah si jam jauh nggak dapet EXP dong gara-gara meninggoy pakein dah mana jam jatuh lu gua ganti yuk lu ntar lu kalau dapet karakter yang bagus lagi lihat ini si jam jatuh lemah banget dia kayaknya ini temen-temen kuat serangannya sakit tapi defensenya lemah karena ada beberapa hero yang kayak gitu kan nah ini nih yang waktu itu kita ketemu di berseneri juga dia pembuat peta gitu katanya ini ini mengerikan kukira sudah melihat semuanya tapi ini dia baru tahu di soto-soto ini kebakaran jadi pasukan High Glen pelakunya nah katanya si NPC ini nih temen-temen ada di swikodon 1 juga loh aku lupa ya kau tadi bilang kalau kau diusir keluar benteng itu apakah kau melawan pasukan High Glen itu benar begitu kalau begitu aku akan membantu tak bisa kubiarkan mereka rusak usahaku untuk memetakkan wilayah ini tuh jadi dia ya bagian peta gitu bikin-bikin peta gitulah ini aku punya sesuatu untukmu dengan ini kau tak akan tersesat kemanapun kau pergi oke aku akan pergi berkeliling akan ketemui nanti bye kita dikasih peta swikomet yee coba lihat nah coba nanti ya di map yang gede dia kayaknya ini nggak bisa diajak betel sih mungkin nanti kita suatu saat akan punya markas temen-temen swikodon 1 jadi pada ngumpul disitu nah ini dia mapnya ya di kanan bawah tuh nah ternyata kesini temen-temen perbatasan itu di atas sini Astagfirullah nah ini enak nih nggak error mapnya yang swikodon 1 satu error punya aku di sini deh kalau nggak salah nah mana laut mana perairannya coba lihat laut perairan kan dibawah makanya aku dari part kemarin ke bawah aja ngisir bagian bawah gitu loh ternyata di sini tempatnya ini dia temen-temen batas Muse Hai Glenn Halo dibalik sini zona natural dengan Hai Glenn tak ada yang bisa masuk tanpa izin eh aku disuruh tahu nggak kami datang atas perintah sekretaris jess nah si jess namanya mestinya kau dapat kabar soal kami tunggulah sebentar lah iya katanya si jess mau ini mau kesini ngabarin oke aku mulai jadi sangat bersemangat Arafi Joey aku merasa seperti mata-mata atau hal semacam itu dia malah bersemangat ini bahaya tahu enggak kalian bersih jika mengambil jalan pintas lewat hutan kalian akan bisa mendekati kemahai Glenn tanpa ketahuan ikuti aku tunjukkan jalannya oke eh pak halo diam aja ikuti dia oke oke siap-siap-siap ih tapi ada ke atas di belakang wilayah High Glen kau tahu diizinkan lewat oke wilayah High Glen disono di atas teman-teman nah jika melewati hutan ini kalian akan temukan kemah High Glen oke ya aku rasa kita berpencar di sini hah berpencar tenang saja kami akan ikut denganmu sampai tiba di kemah musuh ayo ayo pergi ayo pergi oh maksudnya gua aja nih dari sini gua aja masih Arafi maksud si Joey itu tadi gitu karena kan seragamnya cuma dua kan oke teman-teman kita lanjut lagi berarti di next part ya karena udah 20 menit juga di next part kita akan masuk ke kemah High Glen untuk memata-matai makanan mereka banyak atau enggak kita lanjut lagi di next video makasih udah nonton jangan lupa subscribe bye assalamualaikum selamat menikmati